Intro Dalam ajaran Islam, Hidayah adalah petunjuk atau bimbingan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba yang dikehendakinya untuk berbuat sesuatu yang baik. Berbicara tentang Hidayah berarti membahas perkara yang paling penting dan kebutuhan yang paling besar dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, Hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sehingga berangsi apa yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar dan tidak ada seorang pun yang mampu mencelakainya. Lantas, agar pemahaman kita benar tentang Hidayah ini, seyukurnya kita sebagai seorang Muslim harus memahami bahwa Hidayah seperti apa yang Allah berikan kepada manusia. Kita simak kupasannya kali ini. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din, Allahumma fasalli wa salim afdala salati wa atammat taslim, ala sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du, subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal'alimul hakim, fa ya rabbi syurah li sadari, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, amin, amin ya rabbal, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak limpahan ni'mat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan seimbang pula, dengan rasa syukur, yang keluar dari dalam hati kita, yang kita ucapkan dalam lisan kita, kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa tolong kita, untuk menjadi hambanya yang selalu bersyukur, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma a'inni ala dikrika, wa syukrika, wa husni ibadatik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam surah al-fatihah, yang selalu kita baca minimal, dalam setiap sholat kita, kita baca, ayat, a'udzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratul mustaqim, artinya adalah berikanlah kepada kami hidayah, tunjukkanlah kami ya Allah, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, nah hidayah yang Allah berikan kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu ada empat, Allah memberikan kepada kita empat hidayah, yang pertama, namanya hidayatul wijdan, hidayatul wijdan, dia berupa insting, jadi Allah memberikan hidayah yang pertama, berupa insting, yang dapat hidayah ini bukan cuma manusia, hewan juga punya insting, betul ya, kucing yang baru lahir, dia faham gimana caranya nyusuk ke induknya, betul, manusia dapat, hewan dapat, bahkan tumbuhan juga dapat, ada tuh tumbuhan yang kalau dia disentuh malu-malu, namanya apa? putri malu, ya, hidayah insting, yang kedua adalah hidayatul hawas, Allah memberikan petunjuk, berupa panca indera, petunjuk ini menjadikan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa mengecap, bisa merabah, subhanallah, dan ini Allah, gak hanya berikan kepada manusia juga, Allah berikan kepada hewan, kita bisa melihat, hewan juga bisa melihat, kita bisa mencium, hewan juga bisa mencium, kita bisa mendengar, hewan juga bisa melihat, kemudian Allah berikan satu hidayah, gimana nih caranya, biar manusia dan hewan ini beda, akhirnya Allah berikan namanya, hidayah tul'akli, hidayah berupa akal, kemudian ternyata gak cukup sampai situ, Allah berikan akal kepada manusia, tapi kalau akal ini gak ada, apa ya bahasa kita, kalau gak ada pedomannya, kalau gak ada petunjuknya, akal ini bisa berpikir gak beraturan, maka Allah memberikan satu hidayah, yang namanya hidayah tudin, hidayah atau petunjuk berupa agama, ini petunjuk yang paling mahal, kalau hidayah akal Allah berikan kepada semua manusia, tapi untuk hidayah agama Allah pilih-pilih, gak semua manusia dapat, maka ketika di hati kita ada hidayah ini, jangan luput, selalu kita ucapkan, Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atas ni'mat, yang namanya ni'mat iman, dan ni'mat islam, Alhamdulillah, baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa harus kita bersyukur, menjadi orang muslim, kenapa kita harus bersyukur, menjadi orang mu'min, sebab dalam islam itu semua lini kehidupan kita itu diatur, semua sisi kehidupan kita itu dalam islam ada pedomannya, betul ya, betul, tidur ada caranya gak di islam, ada, marah ada caranya gak di islam, ada, betul, kemudian bertetangga ada caranya di islam, semua diatur oleh Allah dalam islam, tadi ayat yang sudah dibacakan itu adalah ayat surah Al-Baqarah 186, A'udzubillahimna syaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhannas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah, disini fi'lul amr, kalau dalam bahasa Arab, kulu fi'lul amri yufidul wujub, kalau ada fi'lul amr, itu tandanya wajib, makan, makan apa? makan yang ada di atas muka bumi, yang sudah Allah berikan kepada kita, dengan dua syarat, halalan tayyiban, yang halal, yang halal, halal ini bukan hanya dari komposisinya, tetapi juga halal dari segi sumbernya, tayyiba, baik, yang baik, halal gak cukup, harus baik, baik, walatattabi'u khutuatish syaitan, jangan kita mengikuti setan punya jalan, jangan kita mengikuti setan punya cara, kenapa? innahu lakum aduun mubiin, karena setan itu adalah musuh kita yang sesungguhnya, jadi musuh kita itu bukan tetangga, musuh kita bukan ipar, musuh kita bukan mantu, musuh kita yang sebenarnya adalah syaitan, musuh kita yang sesungguhnya, musuh kita yang sesungguh, masya Allah, dalam hadis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdakan dalam hadisnya, La tazulu kodamal abdi yawmal qiyamah hatta yus'al Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya Keadaan hari kiamat itu digambarkan dalam Al-Quran begitu sulitnya Begitu panasnya, begitu menegangkannya Itu kakinya manusia gak akan bisa bergeser kecuali dia telah ditanya Ditanya tentang apa? An umrihi fima afna Tentang usia yang sudah Allah berikan kepada dia dipakai buat apa? Ibu umurnya berapa? Mudah-mudahan semua dari kita Allah beri panjang umur dalam Tuhan Akan ditanya nih yang pertama An umrihi fima afna Umurnya dipakai buat apa? Wa an ilmihi fima amila Ditanya tentang ilmunya Seperti apa dia amalkan? Ngaji, Senin ada pengajian Selasa ada pengajian Rebuk, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu Ibu penuh pengajian Itu nanti ditanya ilmu yang kita dapatkan Seperti apa kita amalkan Yang ketiga akan ditanya tentang harta Tentang hartanya sangat mendetail Yang pertama Dari mana dapetnya? Dari mana ya dapetnya? Sumbernya dari mana? Setelah dapat ditanya Wa fima anfaqoh Dipakai buat apa? Jajan apa? Check out apa? C-O-D-an apa? Itu ditanya semuanya Dan yang terakhir Wa jismihi fima abla Ditanya tentang badan yang Allah kasih Ini titipan semuanya Allah kasih kepada kita ini bentuknya titipan Ini bukan punya kita nih Semuanya yang sekarang ada dalam tubuh kita akan ditanya Dipakai untuk? Dipakai untuk apa? Maka mudah-mudahan nanti kita termasuk Kedalam golongan orang-orang yang hisapnya mudah Bertanggung jawabannya kelak di hari kiamat Insya Allah mudah Amin Amin Ya Rabbul Alamin